ini teman-teman ini jenis Julian Julian ini kita tanam dulu RS nya kalau sel RM ya kalau enggak bela ya ini melengkung karena kemarin kondisinya harus melengkung sini awalnya sambung di sini kita ngejar ke sini jadi sebetulnya ini enggak perlu ya kalau bisa ke sini langsung tapi ini ada kesini kita bikin tier-tier sini sempat kemarin tuh pembuahan pertama kita main sedang pembuahan di segini kisaran gini nih itu masih belum maksimal nah dari itu kita pelihara tuh tunas-tunas yang bagus itu dari sini nah ini kita jadi dari tunas kegagalan berbuah itu kita pelihara lagi kan jadi tersir ulang nah ini lalu kita pilih main agak panjang berikutnya nah main panjang dipangkas terus di kisaran sini nih secara sekitar mungkin 12 ya 12 12 12 matu nah alhamdulillah nih baru dapet bagus nih Julian ini ya kemarin kita pukul pendek karena niatnya karena ini kita model tralis terlihat rapih di sini ternyata belum maksimal belum kita setting ulang ke pembuahan jadi para panjang aku dan panjang akhirnya ketika keluar tulis di kisaran sini ya udah kita tinggal model terbahkan akhirnya jadilah ini model para-para nah untuk saat ini beri ini umur sekitar 60 hari gang dari pangkas ya 60 hari dua bulanan dua bulan dari pangkas ya bukan dari keluar kembang kakak pas pangkas tuh belum keluar kembang kira-kira dua minggu kemudian baru keluar kembang ya berarti sekitar ya 45 hari ya dari beri ini ini butuh sekitar satu bulan setengah lah maling ini bisa selalu udah udah mateng untuk di masa ini kita tetep ya perawatan terutama pupuk kita kemarin kemarin terakhir masih pakai ini ya minggu lalu masih pakai NPK ini kemarin terakhir kan jadi kita udah naikin ke MKP sama kayaknya tiga putih jadi fosfat sama kelima sedikit dinaikin yang kemarin-kemarinnya ini sendiri beri dari mulai jadi beri ini masih kita NPK NPK seimbang ya NPK 1616 cuma sesekali kita semprot juga itu dengan gromor ya disitu kita ambil untuk ininya unsur mikronya disitu lengkap kita semprotkan ke seluruh batang dan buah ya rumor cair bubuk kan dia bubuk kita larutkan 2 gram per liter ya cukup per liter untuk semprot ini itu untuk kita ambil unsur mikronya disitu semprot daun ya daun sama buah nah disamping itu kita kontrol juga ini percabangan kemarin kita udah potong di sini ya kita batasin di sini aja ya kita batasin di sini aja intinya jangan ada yang lain menjulur panjang lagi kita udah batasin disini fungsinya untuk membatasi nutrisi ya biar enggak lari ke pucuk jadi biar nutrisi lari ke belakang ya buah ke buah ya sudah gitu untuk pembesaran tuh nah disisi lain disini ada tunas-tunas air kita masih pelihara tapi kita batasin di 12 daun dan tunas airnya nah ini masih ada nih ini kayak masih belum ini kita misalkan kita potong terus kita kontrol ya kalau ada waktu kita kontrol jangan sampai daun ini melebar lagi banyak lagi nanti akutnya akutnya kurang maksimal ke buah tapi tetap juga jangan sampai terlalu habis daun ini kan karena kalau foto sintesi selabis nanti efeknya bisa kurang maksimal juga ke pembesaran buah terutama siram siram jangan sampai telat jangan sampai terlalu ini juga ya kita ngumpah gimana Om ini pakai sistem ini ya ini ini kita siram intinya jak media ini usahakan kondisi berbuah jangan sampai lewat ya kekeringan gitu kita stabil ada terus air takutnya kalau sampai kekeringan buah jadi kisut nanti malah nggak maksimal ke pematangan di sini rawan juga kadang sering temen-temen juga informasikan buahnya kisut ini itu ya biasanya salah satunya kurang air ini selalu lembab artinya harus lembab dan harus lembab dari atas sampai bawah ya lembab ya gitu jadi jangan cuma lembab di atas atau di bawah kering karena ketika depot ini orang ketika nanam udah kehujanan dia pikir udah basah pasti semua kebawah belum tentu karena hujan itu kadang masuk di lingkaran ini aja dan itu tetesan biasanya dia hanya basah di atas kecuali hujannya mungkin sampai 5 jam ya bisa tapi kalau hujan semua setengah jam itu biasa cuma basah di atas itu jangan belum tentu air udah basah mewakili penyiraman maka kita jangan terkecoh dengan udah kehujanan otomatis kita nggak siram lagi terutama ya ini teman-teman daun lagi banyak butuh dia nutrisi banyak air yang cukup gitu media tanam ini sama yang sudah-sudah kita ya paling beda-bedanya kadang kita kadang pakai media apa tuh tadi ya tanah lembang atau kadang kita pakai tanah merah terutama di kebun ini kita pakai tanah merah maksudnya semua tanah bisa pakai tapi kalau ada pilihan teman-teman ada tanah lembang ada tanah merah ya usahakan pakai tanah lembang insya lo lebih bagus ya tanah lembang misalkan kita pakai tanah lembang tanah lembang satu sekambakar satu sekam mentah satu kohe kambing satu tapi itu kohe kambing yang sudah lapuk jangan yang masih masih basah atau masih baru itu bahaya buat pohon terutama buat bibitan gitu kotoran hewan kambing yang di fermentasi fermentasi biar lebih cepat dengan cara kita sungkup pakai wadah tertentu lalu kita kocor empat ya sama mulai enggak enggak usah empat sama air aja sama air jadi nanti dia lebih cepat fermentasi mungkin dua minggu tiga minggu dah bisa tapi kalau kita usahakan beli yang ditukang-tukang penjual itu cari yang benar-benar udah kering cari udah enteng biasanya dalam sekarang kita angkat itu enteng bisa kering mungkin kita cukup sekedar kita basahin beberapa hari satu dua hari kalau bisa pakai atau yang giling itu digiling ada yang beli ada betul serbuk itu betul tapi ya tetap digiling kita juga enggak tahu penggilingan enggak menjamin dia udah aman udah fermentasi atau belum ya tapi biasanya sih lebih cenderung sudah gitu cuma tetap intinya hati-hati lah temen-temen kita harus benar-benar hati-hati terutama media ya deh kambing itu jangan sampai masih panas karena bisa bahaya bisa patah hasilnya kalau perawatan buah pakai supaya aman mulus gitu oh buah mu biasanya buah tuh kan efek ini ya jamur ya efek hujan banyak ya gitu kalau untuk buah sendiri untuk biar dia lebih manjang ya temen-temen ini kan lebih memanjang ya ini kita pakai GA3 ya merek Biggest berapa tetes waktu brokoli kita pakai satu tetes per lima ratus mili atau setengah liter satu tetes dicelup berapa detik Om? dicelup sekitar 7 sampai 8 detik maksimal 10 detik nah setelah jadi beri kurang-kurang lebih segede biji kedele kita atau kacang hijau ya kedantro kacang hijau segede gitu kita celup lagi dengan perbandingan setengah liter per dua tetes naik satu tetes udah kita untuk yang ini cukup dua kali dia akan udah memanjang ya udah cukup tinggal ini pembesarannya Insya Allah mungkin dalam satu bulan setengah ke depan lebih membesar lagi lebih sesuai harapan penjarangan oh penjarangan wajib mas buat kita ini masih ini udah dijarangin udah udah dijarangin ya udah akan dijarangin enggak tergantung kalau kira-kira ada yang masih sempit berdesakan kita 12 ya kita masih terjebak di dalam tuh daripada nanti terdiri terdiri ya 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 ini juga untuk menjaga dari serangan jamur mendadak ya kita biarpun udah mulai musim jarang hujan ya sekali disemprot dengan fungisida mereknya kita bisa pakai Natipo Natipo Mestartop cuma kemarin ini kita pakai antrakol main dosis yang ringan-ringan aja antrakol kan termasuk ringan ya memasukkan untuk apa antisipasi antrakol ya ada jinnya juga bagus juga buat pertumbuhan buat ke pohon pakai antrakol ini yang ini ya tapi itu tadi enggak mesti antrakol teman-teman bebas yang penting dosisnya perhatikan ikut dikemasan aja kalau antrakol kan disitu ada tertulis buat anggur ya ya ada anggurnya juga antrakol itu kita ikutin aja dosis itu kalau saya ini 2 gram per liter per liter aja 2 gram semprot semprot ke nggak apa-apa ke temen-temen ke buah ini kena semprot nggak apa-apa nanti gitu nggak bayang kalau ada hujan dia kena hujan kalau perlu kita sesekali cuci kita bisa semprot dengan air biasa barangkali lama nggak hujannya satu sisi kita eh terhenti mencuci eh insektisida atau pungsi yang menempelis ini kedua kita memberi siraman ke daun-daun ini biar lebih seger Oh dia kalau jarang hujan ya kita perlu juga ada semprot juga air di daun-daun ini kita sore lakukan sore sore atau pagi jangan Pak lagi terik kita semprot eh janganlah ya takutnya kurang bagus ya kita pagi aja sebelum panas justru atau sore setelah jadi macam gini nih jam 4 jam 5 semprot Insya Allah udah ini udah cukup Om ini bekas putih-putih nativo atau apa Om ini antrakol ini kan? antrakol apa sih apa? fungisida atau istri antrakol fungisida 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 kita fokus ke fungis fungih ya karena fungisida lebih bahaya daripada ini kalau fungisida jamur tuh suka nyerang kebuah terutama jamur yang abu-abu Itu lebih ini untuk itu juga kemarin kita sekalian sekali semprot Kalsium kan? Also yes to Me Contoh antipecahnya ya itu kita pakai merek Manohara Manuara itu cukup komplit kok Dominan kalsium tapi disitu ada boron Ada Seng Zn nya juga komplit lah Kita coba pakai itu ya Tapi kita baru teman-teman pakai manuara itu Dia bubuk ya seperti antrakol Tapi kita ambil utamanya kalsiumnya Ini selama ini Mungkin baru dua kali kita semprot kalsium Oh ini Ini dulu 20 Nah kemarin ada satu yang agak kecil kita buang Jadi ini sekitar 19 ya 19 Ya cukup lah buat Hiasan Nanti dia warnanya apa Ini kalau panas Biasanya lebih semburat merah lebih dapet Ijo aslinya hijau Cuma dia ada semburat merah Julian Betul Satu lagi teman-teman ya Tambahan Ini kan media Penting juga ya Selain Kita udah bikin gembur Tapi semakin waktu kan dia Kita siram Kita biarkan Itu lama-lama dia akan Agak sedikit Ini ya Merapat ya Mengeras ya Terutama bagian atasnya ini Nah itu perlu Memadat ya Memadat ya Mengeras Memadat Nah kalau memadat kan Pori-porinya makin ketutup Jadi udah kita perlu penggemburan Contohnya ini Kang nih Ini nih Ini coba kita contoh yang udah agak memadat ya Oh ini padat ya Ini tuh Ini kita lihat Nah itu padat kan Bisa dengan gini Tapi jangan terlalu dalam ya teman-teman ya Pakai apa Bagusnya sih Kita semua ada alatnya Dia ada semacam garpu bengkok begini Segini-gini ini kecil Itu bisa cukup Kalau kayak Ya ya Tiga jari itu ya Tapi begini Saya memang ada itu di kebun Bentuknya ini kan Rencana ini salah satunya Mau kita gembur-gemburin Cuma belum keburu Nah abis dia gembur-gemburin Kalau bisa kita Tambahin itu Sedikit tanah Plus sekam Plus ekambing lagi Topping Taburin toping di atas ini Asam umat perlu Jangan lupa ya itu tadi Asam umat Asam amino perlu juga Asam amino ya penting Cuma terus lang ya Kita asam amino tuh Jarang pakai Karena Saya relatif agak Susah nyarinya Mungkin kalaupun ada Menurut saya agak relatif mahal itu Jadi selama ini Saya nggak pernah pakai Asam amino Itu Apa mungkin udah dapat Ibu-Ibu keren Intinya saya nggak Belum merasa Udah aplikasi asam amino Dulu Dulu pernah lama kita kan Pakai Cuma kesini kita Jarang pakai Udah Disitu-situ itu penting Cuma kita juga mungkin karena Nggak sempet ya Hati-hati teman-teman ya Kalau Ini tuh jangan terlalu dalam Terus jangan main tarik Nanti ini Anak-anak akar ini yang Kecil-kecil Bisa Stresi nggak Ini cukup kuat ya Pohon Cuma kan sayang juga Kalau akar udah banyak Kita Jadi jacat Terpotong Kita wajarnya aja Itu salah satunya Biar Tetap sehat Pohon Seperti kita ada Di belakang tuh Udah Mau pembuan kelima Ada Pohonnya masih stabil Masih bagus Padahal pot Nggak pernah kita Ganti Ganti Nggak pernah kita ganti media Tetap popot itu Paling kalau Sedikit mungkin Kita tambahin di atas Dan amdab Mau pembuan kelima Itu posisi Pertumbuhannya masih Sangat stabil Jenis apa om? Jenis akademik sekarang Coba Kita lihat Ayo Di sebelah mana om? Sebelah situ om? Ini kan? Ini Dapat kali panen Alhamdulillah Dengan hasil yang Memuaskan ya Apalagi kita Melihat ini Depot Dan media tetap segitu Belum pernah kita Pindah ke pot Lebih besar Bagaimana Dari awal 100 dan ini Pot 100 liter Sekitar kira 10 cm lagi penuh Berarti belum pul ya Dan ini Kondisinya nih teman-teman Sangat Sebur ya Bahkan Nilihat sendiri teman-teman Pucuknya aja ini Udah Figur begini Udah keluar-keluar bunga lagi Udah mulai masuk Pupuk pembuan Kemarin baru sekali ya Kayak ada 2 hari lalu Ini ciri Ya Petumbuhan Masih stabil Batang tersier pun Cukup Memuaskan Seperti ini Ini itu tadi Mungkin salah satu kuncinya Teman-teman Asam humat teman-teman Buat media tanamnya Ini ya Di bawahnya Betul Yang ini Nah Iya itu Iya betul Tapi Asam humat juga Banyak jenis Usahakan Cari yang Ori ya Yang Bagus Jangan Jangan Cari murah Tapi Kualitasnya Kurang Ya Kalau harga-harga Rp40.000 Per kilo Itu Insya Allah Udah Bagus ya Cirinya dia itu Biasanya Ketika kita Tabur ke air Asam humat itu Akan Pecah sendiri Nyampur sendiri Seperti Betul Enggak menggengdap Dia itu langsung Terkontek Langsung berubah warna Langsung ngurai Padahal kita belum aduk Itu sudah hitam ya Tapi kalau Setelah itu Kita Di bawahnya ada sedikit Ampes-ampes Kayak Pasir lembut Ya gak masalah Itu Sebagian Bahannya kali ya Masih Tersisa Enggak larut Enggak masalah Bagus ya Asam humatnya Ini Pembuahan kelima Rencana Pembuahan kelima Udah masuk Pembuahan Sekali Kemarin Dua hari yang lalu Nah ini Penampakannya Berarti dari segi Penanaman di pot Udah umur Hampir dua tahun setengah mas Berarti Hampir tiga tahun ya Hampir tiga tahun Masih tumbuh seperti ini Berarti Insya Allah Masih cukup bagus Tinggal nanti Pembuahan kelima Hasil buahnya Bagaimana Kita tunggu nanti Iya Nah kalau ini Warna putih-putih ini Ya itu tadi Seperti yang tadi Bukan Udah Sempat Kita semprot Antrakol Juga Semprot Tapi gak dicampur ya Terpisah Semprot Tadi Manohara ya Pupukal Ini masih Bekas-bekasnya Masih nempel Gak masalah Teman-teman Kena hujan Ini bersih sendiri Cuma ini ada Atap sedikit Untuk yang ini Ada atap Untuk yang Julian Tadi Kita gak pakai atap Pasti UPI nih Ya ada nih Tapi UPI udah lama Ini udah busem ya Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Empat Tersier Tapi kemungkinan Tersier ini Kita gak pakai Nanti kan Kenapa Ini karena kecil Mungkin akan kita potong Biar cukup Sembilan aja Yang seragam ya Besarnya Itu aja Sembilan aja Cukup ya Gak selalu banyak Dan ini juga pendek Kalau kita bicara sekunder Paling hanya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Empat lebih Sekarang 85 cm Gak ada satu meter Tapi kita punya Tersier 10 Sembilan ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Delapan Sepuluh Kita akan pakai Sembilan Nah kita targetkan aja Misalkan Yang udah-udah Kemarin Dapat Tiga Puluh Ya Tiga puluh Dompol Itu udah Sedeng lah Yang penting Sedikit Tersier Tapi Bisa Buah banyak Gak bisa terlalu Mengejar banyak Tersier Apalagi Kita main di pot Kita cukup Pendekin aja Biar lebih maksimal Tapi yang tersier banyak Bukan jaminan Pasti dia jelek Bukan jaminan Dia pasti kecil-kecil Kalau pohon sehat Pohon subur Insya Allah Bisa diatasin lah Tuh